selamat pagi teman teman ketemu lagi di channel yang sangat sederhana ini pagi ini saya baru saja sampai di pondok yang datipun dan saya ketemu dengan sapi 2 lagi cuaca pagi ini lagi mendung disertai dengan hujan gerimes dan kabut tipis awalnya dingin sapi 2 sudah tidak bisa bertedoh lagi karena tempatnya bertedoh sudah saya isi dengan kayu bakar tapi kasihan juga ya melihat sapi 2 kehujanan di luar tapi gak apa-apa teman teman sapi 2 ini kuat kulitnya tebal dan tahan dengan cuaca dingin pokoknya mantap sapi 2 yang satu ini memang jinak sekali teman teman tampangnya aja yang sangar tapi iya tidak galak karena sapi 2 ini senang dilus-lus maka kali ini saya akan mengajaknya berpustle bergaya teman teman ini adalah gaya gaya berpelukan dengan sapi keren ya teman teman sapi 2 akan merasa nyaman apabila kita bersikap baik tapi kalau kita bersikap kurang baik maka sapi 2 ini kan berubah menjadi banteng yang galak begitu teman teman mumpung sapi 2 ini masih jinak dan hujan gerimisnya sudah mulai reda saya akan melanjutkan aktivitas harian saya yaitu ngarit dan sapi 2 nya juga kelihatannya sudah lapar teman teman ciri-ciri sapi yang lagi lapar perutnya agak kempes sedikit seperti ini teman teman sementara sapi 2 lagi asyik mencari makan di kebun saya akan melanjutkan aktivitas saya yaitu nabit untuk makanan sapi saya ini adalah penampaan sapi 2 saat mencari makanan di kebun dan ini adalah sapi saya sapi saya kurus tidak segemuk sapi 2 yang tadi teman teman tidak dikasih rumput kacah yang super segar dan banyak hatinya masih belum gemuk gemuk juga ternyata susah sekali mengemukkan sapi 2 tidak segampang tutorial tutorial yang ada di YouTube seperti tidak apa-apa teman teman pasti makan aja tiap hari lama-kelamaan pasti akan gemuk intinya kita harus sabar nanti terus sudah gemuk sapinya akan saya jual kebrikit langsung satu jantannya teman teman lalu yang utina biarkan saja supaya dia beranak inilah sapi balikurus yang lagi makan rumput kacah dengan juhat begitu teman teman terima kasih terima kasih terima kasih